channel saya teman-teman di channel football ID oke sebelum kita lanjut ke pembahasan berita terbaru dari sepak bola ada baiknya teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman semua oke teman-teman semua kali ini kita akan membahas seputar di Liga Champions ini ada judul yang menarik yang mestinya saya berikan sebuah berita kepada teman-teman semua yaitu judul kali ini yaitu judul beritanya inikah pengkhianat terbesar Dembele bahagia lihat back Barcelona di kartu merah langsung aja kita bahas ke isinya ya pemain sayap Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele terlihat bahagia ketika Barcelona kehilangan satu pemain akibat kartu merah PSG mengukir comeback dramatis tak kalah menyambangi markas Barcelona pernah pada leg kedua perempat final Liga Champions 2023-2024 dalam duel di Estadio Olimpik Luis Companis selasa 16 April 2024 atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat raksasa Perancis datang dengan kondisi memikul kekalahan 23 dari leg pertama ternyata PSG mampu membalikkan keadaan dan merebut kemenangan 4-1 hasil gemilang tim tamu tak lepas dari kartu merah yang diterima back Barcelona Ronald Araujo pada menit ke-29 nah disinilah terhampar sebuah pemandangan menarik Dembele terlihat tepuk tangan ketika wasit Isvan Kovas mengusir si palang pintu warsa padahal mereka pernah satu tim di Barcelona fakta tersebut tak menghalangi Dembele untuk menunjukkan rasa bahagia atas penderitaan mantan temannya usai Araujo meninggalkan lapangan Dembele muncul sebagai penghancur Barcelona bintang timnas Perancis itu mencetak gol penyamak kedudukan pada menit ke-40 Fitin H membawa PSG berbalik unggul jadi 2-1 selama 14 menit kemudian Setelahnya, Kylian Mbappé membukukan 2 gol alias Bres untuk melengkapi comeback hebat PSG jadilah PSG melenggang ke semifinal berkat kemenangan agregat 6-4 kembali bahas Dembele dirinya menjadi anggota squad Barcelona selama 6 tahun bloggerana mengucurkan dana sampai 105 juta euro Rp atau 1,8 triliun rupiah sewaktu membeli sang winger pada tahun 2017 2 tahun selepas kedatangan Dembele Araujo mendapat promosi ke tim senior Barcelona keduanya memainkan total 68 pertandingan bersama-sama Dembele sendiri tidak memiliki karir terlalu mulus selama membela Barcelona Kiprah dia tersendat akibat gangguan cedera Dembele melewatkan 134 pertandingan karena berbagai macam jenis cedera musim panas 2023 Dembele memutuskan mudik ke Perancis guna menerima pinangan Paris Saint-Germain itu tadi berita yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan selamat buat Paris Saint-Germain yang setelah lolos ke babak semifinal dan akan bertemu dengan Borussia Dortmund dan selamat juga kepada tim Real Madrid dan akan berjumpa dengan Bermudsen di partai semifinal Liga Champion semoga yang juara besok Real Madrid oke teman-teman semua itu saja saya tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh